Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep sajian menu lebaran Ini modelnya ekonomis banget ya, karena menggunakan daging ayam Aku yakin semua orang pasti suka Kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 300 gram urat sapi Disini aku beli seharga Rp 25.000 Ini sudah aku minta cincang oleh penjualnya di pasar Dan sudah aku cuci bersih ya Selanjutnya bisa kita didihkan air, lalu masukkan urat sapi Ini kita akan rebus sebentar untuk mengambil kaldu untuk kuah basonya Dan uratnya nanti sebagai campuran basonya ya Kemudian bisa kita rebus selama kurang lebih 20 menitan Kalau sudah sekitar 20 menitan, urat sapinya bisa kita angkat Dan ditiriskan dari airnya Ini merebusnya nggak usah terlalu lama dan nggak usah terlalu empuk Agar urat sapinya nanti masih ada tekstur di baksonya Bahan untuk baksonya, siapkan chopper Lalu masukkan 500 gram ayam filet Disini aku pakai bagian dada Dan sudah aku potong kecil-kecil agar mudah dihaluskannya Tambahkan 1 sendok makan bawang goreng 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tambahkan 4 balok es batu atau sekitar 25 gram Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Disini aku pakai ukurannya agak munjung ya Kemudian bahan yang sudah dimasukkan kita bisa haluskan terlebih dahulu Kalau yang nggak punya chopper di rumah Bisa kita menggunakan ayam cincang Yang sudah kita beli jadi ya Nah kalau bahannya sudah mulai tercampur rata Ini bisa kita buka kembali Kemudian bisa kita tambahkan Setengah sendok teh lada bubuk 6 sendok makan tepung tapioca Atau setara dengan 60 gram 1 butir putih telur Lalu bisa kita aduk kembali Sampai semua bahannya tercampur merata seperti ini Kalau sudah semua bahannya bisa kita pindahkan ke dalam baskom Hampir kelupaan Disini juga aku menambahkan setengah sendok teh baking powder Agar basonya bertekstur kenyal Aku juga menambahkan 1 sendok makan kecap manis Agar basonya tidak berwarna pucat Ini aku ratakan sebentar Kalau sudah bisa kita masukkan Urat yang sudah kita tadi rebus Ini airnya sudah aku tiriskan Jadi uratnya ini kering ya Lalu semua bahannya bisa kita aduk Sampai semuanya tercampur merata Kalau adonan baso dan urat sapinya Sudah mulai tercampur merata Adonan basonya siap kita bentuk Panaskan air Lalu basonya bisa kita cetak Dengan menggunakan cara seperti ini Untuk ukurannya bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing dan harga jual Disini aku bulatin basonya dengan ukuran sedang Dan dapat menghasilkan sampai 70 butir bakso Kalau basonya sudah selesai dibulatkan Api kompornya bisa kita nyalakan Dan masak baso sampai mengapung Nah kalau basonya sudah mengapung seperti ini Basonya bisa kita angkat Dan ditiriskan airnya Untuk sisa air rebusan basonya Ini jangan dibuang Bisa kita gunakan sebagai tambahan kuah basonya Setelah sudah diangkat Ini basonya aku taruh baskom Dan aku berikan beberapa es batu Ini bertujuan agar basonya tambah kenyal ya Bisa kita sambil angin-anginkan Bumbu untuk kuah tahican Bisa kita masukkan 50 gram cabai merah keriting segar Dan 20 gram cabai kering Cabai keringnya disini juga aku pakai cabai merah keriting Kemudian bisa kita haluskan dengan menggunakan blender Aku juga menambahkan sedikit air Nah ini dia hasilnya Bumbu tahicanya siap kita tumis Selanjutnya bisa kita panaskan minyak goreng Lalu masukkan 5 siung bawang putih Dan 2 siung bawang merah yang sudah dihaluskan Kemudian bumbu halusnya bisa kita tumis Sampai bumbunya tercium harum Ini menumisnya gak usah terlalu coklat Cukup sampai tercium harum Lalu bisa kita tambahkan cabai yang sudah dihaluskan 3 lembar daun jeruk Lalu bisa kita tumis kembali Sampai semua bumbunya matang dan tanak Kalau bumbunya sudah matang dan tanak Ini bumbunya siap kita gunakan ya Dalam satu resep bumbu tahican ini Untuk ukuran air 10 liter ya Didikan kembali air kaldu yang sudah kita buat tadi Lalu bisa kita masukkan bakso Untuk air kaldunya disini aku pakai 3,5 liter ya Jadi untuk bumbu tahicanya Kita akan gunakan hanya 1 per 3 bagian aja Lalu bisa kita tambahkan 4 saset kaldu sapi bubuk Untuk mereknya aku pakai merek rohiko Kemudian bakso-nya bisa kita masak sebentar Sampai bakso-nya mengapung Nah kalau bakso-nya sudah mengapung seperti ini Bisa kita masukkan bumbu tahicanya Disini aku mau masukkannya Sepertiga bagian dari resep yang tadi Tambahkan juga 15 buah cabai rawit merah Dan 15 buah cabai rawit hijau Aku juga menambahkan 2 batang daun bawang Yang sudah dipotong-potong Kemudian ini bisa dimasak sebentar ya Sampai cabainya sedikit agak empuk Kalau rasanya kurang asin atau kurang manis Bisa kita tambahkan garam dan kecap manis Pada saat disajikan nanti Nah seperti ini sudah cukup Bakso kuah tahicanya siap kita kemas Atau siap disajikan Kalau untuk dijual Kita bisa menggunakan tin wall Ukuran 500 ml Kemudian masukkan bakso kuah tahicanya Untuk cara menjualnya Ini nanti bakso-nya kita jual perbutir ya Dan ini bakso-nya bisa kita frozen Untuk kuahnya ini rasanya segar banget ya Pedas asinnya pas Dan bakso-nya ini kenyal banget Dan tekstur uratnya benar-benar enak banget Pokoknya wajib banget dicoba Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video